Kutlah itu kelompok organisasi Organisasi dakwah Sesungguhnya keberadaan kian Kian itu adalah eksistensi Kanaya kunu kan dari itu Kian ini ya tadi Eksistensi suatu lembaga Atau sebuah institusi Pahamlah institusi Ya nantilah Institusi Kayak pondok ini kan institusi Negara itu institusi Apalagi instansi Ya pokoknya ada badan Yang dia menjaga kaum muslimin Akidah dan ketakwaan mereka Dan menghalangi mereka untuk terjatuh kepada Haba'il Haba'il Jama' dari hibalah Jera'an Jera'an kekufuran dan kemaksiatan Wajibun Wajibun ini khobarnya inna Inna wujudah Wujud ini isimnya inna Khobarnya wajibun Keberadaan lembaga Institusi yang menjaga Masyarakat Agar mereka Akidahnya Tidak rusak Ketakwaannya terjaga Agar mereka tidak jatuh Kedalam Ceratan kekufuran Dan kemaksiatan Itu hukumnya wajib Terus ada lembaga Yang menjaga itu Jangan dibiarin Kalau dibiarin Rusak masyarakat Rusak Rasulullah Ngambil Perumpamaan Di dalam hadis itu kan Seperti orang Di kapal Mereka Istahamu ala safinah Mengundi nasib di kapal Mengundi tempat duduknya Ada yang dapat bagian di atas Di bawah Nah yang di bawah ini Mau melubangi kapal Kalau mau ngambil air Mikir dia Ngambil air harus nimba Dari atas Ini kapal bahari lah Kalau kapal sekarang kan Tidak perlu Tinggal buka kerat Ini kapal zaman Rasul itu Kalau ada dua Yang di bawah Mau ngambil air Naik ke atas Nimbah Ke sungai Atau ke laut Kemudian dia mikir Kalau dilubangi saja Di bagian bawah ini Kan dapat air nih Golongin Tentu tidak ganggu lagi Orang yang di atas Tidak ganggu orang Nah kalau dibiarin Maka yang tenggelam Itu bukan hanya Yang di bawah Tapi juga yang di atas Seluruh penumpang kapal Jadi harus ada yang jaga Supaya tidak ada yang Ngelubangi kapal Nah ini harus ada Organisasi Atau kian Institusinya Walidhalika Tolaba Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena yang demikian Itulah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menuntut Ayyaja'alallahu Lahu Sultanan Nasira Agar Allah Menjadikan Untuk beliau Sultanan Nasira Kekuasaan Yang menolong Allah berfirman Sallallahu alaihi wasallam Untuk menjaga umat Tidak sekedar Diberitahu Didakwai Tapi harus ada Kekuasaan Institusi yang menolong Yang bisa menjaga umat Akidah dan ketakwaan mereka Kala'al imam Asyawqani Imam Asyawqani Berkata Ay ij'allimil ladunka Mulkan Wa'izan Kawiyyan Maknanya adalah Jadikan untukku Dari sisi Engkau Ya Allah Kekuasaan Yang kuat Dan mulia Kekuasaan Yang mulia Waka'annahu Sallallahu alaihi wasallama Alima Seolah-olah Beliau Sallallahu alaihi wasallam Itu mengetahui Annahu La taqata Lahu Bi hadhal amri Illa Bisultan Sultau Bahwasanya Tidak ada Kemampuan Beliau Untuk membawa Agama ini Menerapkannya Illa Bisultan Kecuali dengan Kekuasaan Fasa'alah Sultanan Nasira Maka beliau Meminta Kekuasaan Yang menolong Menolong beliau Untuk menegakkan Agama ini Wabihi Qala Al-Hassanu Wa Kota Datu Wakhtarohu Ibn Jarir Dengan ini Dengan Penafsiran Ini Berkata Al-Hassan Kota Dah Dan ini Yang dipilih Oleh Ibn Jarir Imam At-Tobari Qala Ibnu Kasir Berkata Ibnu Kasir Wah Al-Arjah Dan ini Adalah Yang Lebih Rojih Penafsiran Yang Lebih Rojih Yakni Kekuasaan Untuk Menolong Agama Ini Mestilah Bersama Kebenaran Itu Ada Kekuatan Untuk Mengalahkan Orang Yang Menentangnya Orang Yang Menyelisihinya Harus Ada Kekuatan Seperti Sekarang Yang Terjadi Di Mana Yang Beritanya Yang Palestine Dengan Israel Kan Tidak Bisa Dinasihati Wahai Israel Cukuplah Berhenti Mengambili Tanah Kami Tidak Bisa Sekedar Itu Atau Dikecam Wahai Israel Tidak Berhenti Masuk Neraka Tidak Tidak Bisa Begitu Harus Ada Kekuatan Nabi Sendiri Kan Begitu Bangsa Yahudi Nabinya Juga Dibunuh Nabi Yahya Nabi Zakaria Dibunuh Belum Nabi-Nabi Yang lain Yang Tidak Disebut Tapi Ada Di Tafsir Itu Yang Katakan Ada Puluhan Bahkan Ratusan Nabi Tidak Cocok Dibunuh Apalagi Sekedar Kita Sehingga Perlu Kekuatan Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Wasallam Memperlakukan Bani Khoinukok Bani Nadir Bani Kuroidah Bani Khoibar Kabilah-kabilah Yahudi Itu Diselesaikan Rasul Setelah Mereka Mengkhianati Perjandian Wafil Hadis Dan Di dalam Hadis Cuma Ini Kalau Di Bidayah Wani Hayah Itu Ini Di Perkataan Sayyidina Uthman Jadi Di Fathul Qadir Dikatakan Hadis Sesungguhnya Allah Layazau Maknanya Betul-betul Mencegah Bisultan Dengan Kekuasaan Mencegah Apa Anil An Irtikabil Fawahis Wal Asam Dari Melakukan Kekejian Dan Dosa-dosa Jadi Dengan Kekuasaan Itu Bisa Yang Masih Hilang Mala Yaza'u Bil Quran Maknanya Adalah Mala Yamna'u Kathiram Minan Nas Bil Quran Apa-apa Yang Tidak Bisa Dicegah Oleh Banyak Manusia Dengan Menggunakan Al-Quran Tapi Dengan Kekuasaan Bisa Dicegah Apa Misalnya Di Indonesia Ini Banyak Minuman Keras Legal Kalau Negara Mau Nyegah Tinggal Dibikin Undang-Undangnya Tidak Boleh Kerahkan Polisi Tutup Pabriknya Selesai Yang Bekerja Nanti Jatuh Miskin Misalnya Tidak Punya Ini Kasih Pekerjaan Yang Lain Kaya Negeri Ini Bisa Itu Apa Bisultan Dengan Kekuasaan Tapi Tidak Bisa Dicegah Dengan Al-Quran Tidak Bisa Datangi Pabriknya Terus Bacakan Al-Quran Atau Baca Yasin 41 Kali Setelah Itu Airnya Disimburkan Ke Pabrik Miras Air Itu Kira-kira Pabrik Mirasnya Besok Tutup Tidak Yang Punya Pabrik Terima Kasih Pak Haji Pabrik Disimburi Air Yasin Untuk Menghalo Hantu Bisa Begitu Tidak Bisa Dengan Tadi Kasih Undang Undang Kasih Polisi Selesai Itu Dan Apa-apa Yang Di Dalam Al-Quran Itu Berupa Ancaman Yang Tegas Tahdid Itu Ancaman Ancaman Yang Keras Ancaman Yang Pegas Maupun Keras Di Dalam Al-Quran Itu Tidak Ngaruh Kepada Orang-orang Yang Zolim Pelaku Maksiat Tetap Mereka Jalan Wahadzahu Walwaki Dan Inilah Realitasnya Begitu Nah Ini Di Dalam Tafsir Fathul Kodihir Jadi Da'wah Itu Perlu Pertama Sebetulnya Pengemban Utama Itu Adalah Negara Walidhalika Falqiyanul Awal Karena Yang Demikian Itu Maka Institusi Pertama Yang Dia Mengemban Tanggungjawab Ini Yang Paling Bertanggungjawab Untuk Urusan Da'wah Buah Ad-Daulah Dia Adalah Negara Negara Asal Hukum Asalnya Daulah Atau Negara Dalam Islam Itu Adalah Dia Al-Hakim Pemerintah Itu Dia Harusnya Sebagai Al-Qawam Pemimpin Atas Penerapan Hukum Hukum Syariat Dia Tanggungjawab Pertama Itu Di Kepala Negara Untuk Da'wah Untuk Menerapkan Hukum Syariat Dan Dia Itu Orang Pertama Yang Dimintai Tanggungjawab Tentang Apa? Tentang Mengemban Da'wah Keseluruh Penjuru Dunia Dan Dalam Mencegah Kemungkaran Di Dalamnya Tugas Pokok Kepala Negara Kepala Sallallahu Sallallahu Tanda Khabar Di Rofa 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 Dengan Roin Kenapa? Bukan Roun Kenapa? Tanda Khabar Khabar Di Rofa Tanda Rofa Dommah 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 Dikira-kira Diyak Sebenarnya Rofa Rofa Diyak Karena Ada Huruf Yak Jadi Rofa Ini Karena Isim Mangkus Kalau Dalam Ilmu Nahu Sudahlah Sampai Situ Sudahlah Sampai Kitab Baka Wakib Kalau Sudah Tinggal Praktiknya Ya Praktiknya Itu Bacai Kitabnya Diulang Ini Kenapa Bacanya Begini Dan Dia Dimintai Tanggung Jawab Mas'ul Maf'ul Ditanya Maksudnya Kita Terjemahin Dimintai Tanggung Jawab An Ra'iyati Tentang Rakyatnya Jadi Pemimpin Itu Tugasnya Itu Rakyatnya Supaya Selamat Dunia Herat Kemanda Wah Dan Negah Kemungkaran Di Masyarakat Wal Mas'ul Luthani Penanggung Jawab Kedua Negara Level Pertama Yang Kedua Itu Jama'atun Minal Muslimin Alnya Bagusnya Dibuang Jama'atun Minal Muslimin Kelompok Dari Kaum Muslimin Masyarakat Ada Organisasi Langjam Kedua Organisasi Yang Punya Kemampuan Lebih Dari Sekedar Individu Kala'allahu Ta'ala Waltakum Minkum Ummatun Yadu'una Ilal Khair Wayakmuruna Bilma'rufi Wayan Hawna Anil Mungkar Wa Ula'ikya Humul Muflihun Dala Ada Dantara Kalian Hukumnya Kalian Ini Siapa Umat Islam Karena Ayat Sebelumnya Bicara Orang Yang Beriman Ayat Sebelumnya Setelah Itu Waktasimu Bihablillahi Jami'an Setelah Itu Waltakum Minkum Jadi Ini Masih Satu Rangkaian Perintah Kepada Orang Orang Yang Beriman Hendak Ada Diantara Kalian Umatun Umat Yadu'una Ilal Khair Yang Mereka Umat Ini Menyeru Kepada Al Khair Ya Muruna Bilma'ruf Menyeru Yang Ma'ruf Mencegah Dari Yang Mungkar Wa Ula'ikya Humul Muflihun Wal Maksudu Min Hadihil Ayah Yang Dimaksud Dari Ini Ayat Kalau Terjemahin Ayat Ini Yang Dimaksud Dari Ayat Ini Antakuna Firkotun Min Hadihil Ummah Hendaklah Ada Satu Firkoh Tapi Kalau Bahasa Indonesia Firkoh Ini Kayaknya Sempalan Dasar Firkoh Umat To'ifah Sama Jama'ah Sama Yakni Sekumpulan Orang Min Hadihil Umah Dari Umat Ini Mutaswaddiyatun Lihada Syakni Yang Bertanggung Jawab Atas Hal Ini Amar Ma'ruf Menyeru Kepada Islam Meskipun Aktivitas Da'wah Ini Wajib Atas Setiap Individu Masing-masing Sesuai Dengan Kemampuannya Individu Masing-masing Punya Kewajiban Tapi Allah Perintahkan Ada Organisasi Sebagaimana Ditetapkan Dalam Suhih Muslim Darang Siapa Diantara Kalian Melihat Kemungkaran Maka Hendaklah Dia Ubah Dengan Tangannya Kalau Dia Tidak Sanggup Maka Dengan Lidahnya Ngomong Kalau Tidak Sanggup Juga Tidak Pandai Yang Berbicara Maka Dengan Hati Tidak Senang Ingkari Jangan Tunjukkan Rasa Senang Dan Yang demikian Itu Kalau Dengan Hati Itu Itu Iman Yang Paling Lemah Dalam Satu Riwayat Dan Dan Di Balik Itu Setelah Hati Itu Tidak Ada Pengingkaran Maka Tidak Ada Sebiji Sawipun Keimanan Artinya Tidak Beriman Ini Bukan Berarti Kafir Langsung Tidak Tapi Ini Ancapan Sangat Sangat Keras Menafikan Kesempurnaan Iman Kalau Tidak Mengingkari Kemungkaran Ini Kan Wajib Secara Individu Tapi Ayat Ini Mengatakan Waltakum Mingkum Ummah Harus Ada Umat Hingga Harus Ada Organisasi Imam Abu Ja'far Dalam Tafsir Tobari Judulnya Jami'ul Bayan Fi Ta'wil Al-Quran Nama Tafsirnya Imam At-Tobari Wafat Tahun 310 Hijriah Kata Beliau Ya'ni Bidhalik Jalla Sana'u Waltakum Mingkum Ayuhal Muminun Ummatun Yakulu Jama'ah Jadi Ketika Imam Abu Ja'far Ini Mengatakan Penafsiri Ayat Waltakum Mingkum Ayuhal Muminun Wahai Orang-orang Yang Beriman Hendaklah Ada Di Antara Kalian Umm Ya'itu Apa Ayuhal Muminun Orang Yang Beriman Ummatun Ummatun Yakulu Jama'ah Beliau Berkata Ya'ni Imam Abu Ja'far Makna Ummah Di Sini Adalah Jama'ah Yada'una Lin Nas Yada'unan Nasa Yang Kerja Jama'ah Itu Adalah Menyeru Manu Sia Ilal Khair Kepada Al-Khayr Siapa Al-Khayr Yakni Ilal Islam Wa Syaro'i Allati Syaro'ah Allahu Li'ibadi Mendakwahkan Mengajak Kepada Islam Dan Syariat Syariat Syariatnya Syariat Syariatnya Yang Telah Allah Syariatkan Untuk Hamba Hambanya Jadi Memang Harus Ada Da'wah Kesitu Karena Hukum-hukum Syariat Itu Diserukan Jadi Pertama Adanya Organisasi Organisasi Tadi Mengemban Tugas Ini Mendakwakan Hukum Syariat Mendakwakan Mendakwakan Syariat Allah Ta'ala Menyuruh Kepada Yang Ma'ruh Beliau Katakan Menyuruh Manusia Untuk Mengikuti Nabi Muhammad Agamanya Yang Beliau Bawa Dari Sisi Allah Ta'ala Al-Ma'ruh Itu Disitu Bukan Sekedar Bagus Tapi Maknanya Mengikuti Rasulullah Agamanya Dan Syariat Maksud 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 Apa Yang Beliau Bawa Dari Sisi Allah Bijihad Bila Aidi Wal Jawari Hatta Yang Kudu Lakum Bito Ya Ini Dengan Percihan Dengan Tangan Dan Anggota Tubuh Hingga Mereka Tunduk Kepada Kalian Dengan Ketaatan Harus Ada Institusi Ini Jadi Sebetulnya Kalau Negara Itu Melakukan Cukup Fakat Allah Tunggu Allah Tidalam Ayat Di Dalam Ayat Ini Alal Muslimina Kepada Kau Muslimin Ijadah Jamaatin Alal Aqal Untuk Adanya Satu Organisasi Paling Sedikit Minimal Ada Yang Aktifitasnya Adalah Da'wah Ilal Khair Kepada Kebaikan Ilal Islam Bagaimana Berkata Syekh Tohir Ini Ulama Tunis Bukan Ustaz Tohir Bukannya Di Tafsir Di Dalam Tafsir Beliau Judul Tafsir Nya Itu Tafsir Yang Bagus Sudah Wafat Beliau Tahun 1393 Hijriah Syekh Tohir Bin Ashur Kata Beliau Wal Ayatu Awjabat Antaku Ma To'ifatun Min Al-Muslimin Ayat Ini Mewajibkan Pendirian Satu Organisasi Dari Kau Muslimin Bil Amri Bil Ma'ruf Ban Nahyi Anil Mungkar Untuk Apa Kelompok Tadi Amar Ma'ruf Nahyi Mungkar Ada Organisasinya Kala Al-Imam Nasiruddin Abul Khair Abdullah Bin Umar Bin Muhammad Al-Baytawi Ini ahli tafsir Wafat tahun 685 Hijriah Ada kitab tafsirnya Anwar Tanzil Wa Asrar Ta'wil Kata beliau Khatabal Jami'ah Wa Talab Fi'la Ba'udhihim Liyadulla Ala Annahu Wajibun Ala Al-Kulli Allah itu Menyeru Seluruhnya Jadi seluruh orang Waltakum Mingkum Artinya kan Seluruh kaum Muslimin Wa Talab Fi'li Ba'udhihim Tapi Menuntut Perbuatan Sebagian Mereka Ini Menunjukkan Bahwasannya Dia adalah Wajib Atas Keseluruhan Hata Lautarokuhu Roksan Asimu Jami'ah Hingga Kalau mereka Semua Meninggalkannya Mereka Berdosa Seluruhnya Jelas ada Satu aja cukup Tapi satu Ini yang Mampu Mengemban Wala Kini Yasputu Bifi'li Ba'udhihim Tetapi Kewajiban Ini Gugur Dengan Sebagian Mereka Yang sudah Melaksanakan Dengan Perbuatan Sebagian Mereka Ini Fartuki Payah Begitu Ada yang Sudah Melaksanakan Sempurna Yang lain Hukur Dosanya Tidak Wajib Kewajibannya Tapi Kalau Semuanya Tidak Ngerjakan Maka Berdosa Semua Demikianlah Setiap Yang dia itu Hukumnya Fartuki Kalau ini Di dalam Kitab Ra'udhatun Nazir Tidak Tidak ada Beda Di antara Para Ahli Usul Bahwasannya Wajib Kifai Wajib Kifayah Itu Terrealisir Atau Tercapai Maksudnya Dengan Perbuatan Sebagian Mukallaf Sebagiannya Sudah Cukup Dan Tidak ada Perbedaan Bahwasannya Meninggalkan Wajib Kifayah Seluruh Mukallaf Dari seluruh Mukallaf Itu Tidak ada Yang melakukan Itu Berkonsekuensi Berdosanya Seluruhan Keseluruhan Mukallaf Karena Mereka Telah Melalaikan Apa Yang Dimaksud Dari Perbuatan Tujuan Perbuatan Tidak Dilakukan Tujuan Perbuatannya Itu Terrealisir Contoh Fardu Kifayah Mengurus Jenazah Tujuannya Asal Jenazah Terurus Melakukan Satu Dua Tiga Cukup Tapi Ketika Tidak Dilaksanakan Semua Berdosa Begitu Juga Kalau Sebagian Atau Sejumlah Kecil Lebih Kecil Dari Yang Diperlukan Melakukan Yang Melakukan Itu Berpahala Tapi Yang Lain Itu Berdosa Misalnya Untuk Nyelenggarakan Jenazah Itu Perlu Sepuluh Orang Kalau Tidak Ada Sepuluh Orang Tidak Bisa Mandikan Tidak Bisa Ini Maka Kalau Cuma Ada Lima Orang Yang Lima Orang Itu Berpahala Sementara Sisanya Berdosa Karena Tidak Bisa Terselenggara Yang Lima Orang Sudah Berusaha Ini Sepakat Para Ahli Usul Tetapi Mereka Berbeda Pendapat Terkait Siapa Yang Diseru Untuk Melakukan Perbuatan Ini Apakah Itu Diarahkan Kepada Seluruh Mukallaf Dan Gugur Dengan Perbuatan Sebagian Atau Dia Diarahkan Kepada Sebagian Orang Tanpa Ditentukan Fardu Kifayah Maka Jumhur Atau Mayoritas Ulama Mengatakan Fardu Kifayah Itu Dikaitkan Dengan Seluruh Mukallaf Kewajiban Kepada Seluruh Mukallaf Semua Orang Wajib Termasuk Aktivitas Da'wah Untuk Tadi Penjagaan Penerapan Syariat Islam Seluruh Mukallaf Maknanya Apa? Bima'na Anal Qadir Alal Fi'li Alayhi Ayyakum Mabinafsi Maknanya Yang Mampu Untuk Melakukan Kewajiban Itu Maka Hendaklah Dia Lakukan Sendiri Dirinya Sendiri Yang Lakukan Sementara Yang Mampu Mendorong Yang Lain Untuk Melakukannya Oh Aku Tidak Bisa Memandikan Jenazah Bukan Berarti Dia Gugur Kewajiban Tidak Dia Punya Kewajiban Kewajibannya Apa? Nyuruh Yang Bisa Kalau Ada Yang Bisa Ditorong Atau Kewajibannya Belajar Supaya Mampu Kalau Tidak Ada Yang Mampu Semua Kekampung Kekampungan Ada Yang Bisa Mendingan Jenazah Bisa Bisa Bisa